oke 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 teman-teman jadi udah masuk jadi perjalanan mungkin sekitar 30-40 menitan sampai ke nusa penidaannya oke stay tune aja, kita ke sana oke 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 jadi sekarang ini aku lagi ada di Bedugul, Bali lokasi pertama Trip Family M Hidayat jadi kita bakal persiapan kayak naik kapal gitu keliling danau nya ini sih dan cuacanya enak sekali masih dingin berangin seperti inilah cuaca yang aku suka ada matahari tapi dingin berangin nih aku liatin wah kapal-kapal oke sudah siap semuanya ini bakal jalan-jalan keliling mengitari danau apa ini tadi namanya danau nya Bedugul ayo ibu berangkat satu orang lagi berangkat ada ada tapi biasanya ada buaya tapi buaya saya udah pada ke darat jadi buaya darat hahaha Halo semuanya jadi vlog ini saya mencoba mengabadikan momen-momen liburan bersama keluarga Kenanga, nama keluarga di rumah saya mencoba berkumpul bersama adik-adik saya kakak-kakak saya dan ibu-ibu saya kami semua sangat happy dan enjoy saat liburan bisa menikmati suasana Bali makan makanan tradisional Bali ditambah budaya dan culture Bali yang sangat identik kami semua menghabiskan waktu untuk bersenang-senang ditemani oleh Mbok Ema guide profesional yang sudah membantu kami semuanya dan menemani keliling Bali selama 6 hari so stay tune untuk melihat vlog senang-senang ini muda oh muda 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 Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Ini artis loh Oke guys, jadi sekarang kita melanjutkan perjalanan lagi Dan sekarang ini tuh kita lagi ada di desa terbersih di dunia Namanya apa Van? Desa Penglipuran Penglipuran Merupakan desa terbersih yang ada di dunia Sebelumnya tuh ada saingan antara Surabaya dan desa ini Ternyata desa ini yang terpilih Karena emang ada nilai positifnya Karena banyak sekali budaya-budaya masih diangkat Lalu adat-adat dari masyarakat tersebut Jadi kita sekarang melihat keliling Untuk melihat gimana sih suasana desa terbersih ini Ini udah rame banget sekali ya Tuh Oke, jadi ini kan aku udah turun Kalau disini tuh setiap gang Ada kayak ada yang jualan gitu Dan orang-orang lokal jualan Bahkan di depan sana pun ada yang jualan buah-buahan durian Ini disini jualan Permisi Ada jualan kacang, topi-topian Lalu pakaian adat Minuman khas ini Minuman khas Cem-cem Cem-cem Terbuat dari apa itu? Dari daun Dari daun Berarti rasanya pahit ya? Enggak Manis seperti kodong-kodong rasanya Waduh Saya mau beli ini sih Apa? Namanya apa? Udeng 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 Namanya Udeng Ini terbuat dari kain-kain Ini manual atau mesin ini? Kan ada yang mesin ya? Ada yang mesin Ada yang manual Benar Biasanya yang tangan lebih mahal Iya Ini dari tangan Oh itu dari tangan Terus kalau ini untuk ibu-ibu? Ibu-ibu Untuk cowok bisa Oh untuk cowok bisa? Ada Oh gitu Nanti ini cowok Mana? Seperti apa yang cowok? Ini adat Bali Oh seperti itu Adat Balinya Coba Mau coba? Enggak deh saya langsung ini aja Langsung aja Topinya berapa aneh? Apa namanya tadi? Udeng Udeng Udengnya berapa aneh ibu? Harga pas aja ya? Iya 50 50 Boleh saya ambil satu deh Silahkan Biasanya yang lebih Populer yang mana? Yang cocok gitu Untuk anak muda Saya kan masih muda Ini masih muda ya Saya coba dulu boleh ya? Iya Coba aja Oke sekarang ini aku tuh mau beli Udeng Udeng namanya Jadi kayak Yang dikenakan di kepala gitu Ini saya suka warna biru Saya cobain dulu deh Oke Cocok Ini harus di tengah atau di tinggi Ini gini Maaf boleh kak? Ya boleh ya Kaya bagus Ini bener Wow Udah keliatan Orang Bali Keren Keren Udah saya ambil ya Iya Lalu biasanya Untuk souvenir tuh apa aja ya? Ini kain Bali Ini baju kemeja ada Baju barang ada Baju barang ada Kain pantai ada Oh gitu Ya untuk souvenir dah itu semua Ini Kalau untuk ibu-ibu disini Untuk ibu-ibu disini Kalau kaos-kaos untuk anak muda gitu Ini Ini ya Seperti ini Nah ini Untuk kaos-kaos Jadi biasa untuk oleh-oleh Seperti ini Ini berapaan biasanya Dijual Harga pas aja Ya harga pas Tiga Seratus Tiga seratus Harganya seratus ribu tiga Mau apa aja deh Yang ukuran saya Ukuran saya medium Putih agak mau Tapi mana olehnya Bagus banget Oh putih ya Wow Oke jadi Ini ambil Beli oleh-oleh Dan sekalian aku pake Ambil Dua baju Sama Satu Apa lupa Samanya Udeng Udeng Oke Jadi langsung bayar aja Tentangnya Seratus tiga puluh lima Lagi Lima Gak apa-apa Udah Buat ibu aja Ya Terima kasih Sama-sama Ya Terima kasih juga Oke Kita melanjutkan Perjalanan lagi Terima kasih Siapa namanya Ini nga harum Oke Terima kasih Oke Oke sekarang Sekarang kita lanjut Jalannya Karena Kita tuh kepencar ini Gak tau orang-orang pada kemana Adikku udah jalan kemana Oh ini pada disini semua Ini udah Kelihatan ganteng Gimana 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 Nih disini Udah pada semua Ada Denny disini Denny Eh udah bangun Udah bangun Oke Kita sekarang bakal lanjut Jalan kesana Lihat suasananya Seperti apa disana Kayaknya ini cuma Jalan lurus aja gitu sih Ini merupakan Salah satu tempat Wisata Di Bali Yang wajib dikuncingi Ya seperti ini Suasananya Oke Dan ini cuacanya Juga enak loh Panas-panas Dingin Beda dengan di Jawa Di Jawa panasnya Panas lengket Disini gak terlalu lengket Jadi ini ya Bener Kemarin sampai di Jawa Timur Itu bener-bener Lengket Panasnya Ngelotok Nih Jadi setiap Disini tuh Kayak ada pertokuan Disana Den Oh iya Harus jalan kesana nih Oke Kita lanjutkan Warga Lokal Ini dari mana Warga lokalan ya Atau enggak Bukan 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 Dari mana Jakarta Jakarta Ayo lah foto bareng lah Mumpung pake ini ya Fotoin Fotoin Nih Ketemu sama Warga lokal Jakarta Tapi jadi Warga lokalnya Bali Siapa namanya Tina Tina Lalu siapa Arin Arga Sama M Hidayat Ada lagi Eh siapa Ngumpet loh Ngumpet loh Nggak mau Riyani 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 Oke Foto-foto dulu Oke kita foto dulu Di bawah Ketemu di atas Oke jadi Melanjutkan lagi Sampai bawah Melihat suasana di bawah Nanti kalau udah ke bawah Baru ke atas Yang belok kanan Ini banyak warung-warung lokal Menjajankan Awas ada secajian Jangan diinjak Lidia Oh Ntar kamu kesurupan Aduh Ini dia Jualan-jualan Bu Etik beli apa Bu Etik Ini Beli ini Ini apa Selindang Sarung pantai Sarung pantai Sarung pantai Nanti ke pantai ini Iya Nah ini yang jualan Yang jualan Ini Fani beli apa Kebayar Memegio Oke Jadi seperti ini Suasana di Bali Ini Asik banget Warga lokalnya Ramah-ramah Panglipuran Desa Panglipuran Salah satu Desa yang wajib Dikunjungi Tempat wisata yang Wajib dikunjungi Ketika datang di Bali Dan ini merupakan Desa terbersih ya Desa terbersih Di dunia Oke Jadi bakal Melanjutkan perjalanan Ke bawah Lalu ke atas lagi Stay tune aja Andriani Nur Afiwa Siapa? Akilah 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 siapa? Akilah Zahra Akilah Zahra Ona? Monalik Mulan-onan 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 siapa? Putri Andi Dalistama Mulan-onan putri Andi Dalistama Panjang kok Panjang Ciwi-ciwi Baru masuk Sekolah Besok Oke ini udah sampai Di penghujung jalan Kayaknya harus naik lagi sih Ini ada pertunjukan-pertunjukan Seperti Tarian-tarian Anak-anak kecil gitu Oke kita bakal naik Balik naik Ayo Naik 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 Eh nyantau Siapa itu? Hai Siva gak nais? Nangis? Enggak Enggak Nangis Mamanya di Depan Waduh Oke jadi kita bakal Pindah jalur lagi Jadi seperti ini suasananya Kalau kalian tadi ngikutin Dari paling atas Sampai ke bawah itu Cuma yaudah Cuma lurus aja Terus nanti ada juga Belokan-belokan Terus kita bisa eksplor Area sana Oke Setelah itu aja Kita bakal lanjut Menyusuri kawasan sini Nama siapa? Nama siapa sendiri? Semuanya disini Oh iya kak Eh disini 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 Cariin sama Louis katanya Sini Louis Padahal disini semua Wah Suka buah durian kan? Waduh Boleh deh Ambil satu ini deh Ini Laka-laka Oke Makan durian dulu Oke Pilih-pilih durian Harganya 150an Jadi Dapet garansi juga Tapi Pasti enaknya Nanti kita cobain Bakal Ada jeruk bali juga Grape food gitu Oke Namanya siapa pak? Pak Wayan Pak Wayan Udah lama Stay disini pak Dari lahir Dari lahir disini Rumahnya juga sama sini pak Iya Wah Berarti ini udah emang Lama Lama Dari kakek nenek Sudah ada disini Oh disini Tapi kalau Untuk akhir-akhir Seperti sebelumnya Gimana pak? Waktu pandemi gitu Apakah ditutup lokasnya Semuanya lokasi Berarti kayak aktivitas Bener-bener sepi gitu ya Baru akhir-akhir ini Baru naik Perlahan ya pak ya Disini kan sudah Tiga kali Vaksin Oh gitu Pertama Diutamakan disini Vaksin Di tempat-tempat wisata ya Iya Oke bapak Terima kasih ya Sukses selalu Oke Jadi kita harus mendukung Apa saja yang dijual warga lokal Banyak sekali Orang-orang yang berusaha keras Untuk menafkahi Keluarganya Jadi Apapun yang dijual Kita beli Untuk mensupport Jualan mereka Oke Wow Mantap Kita cobain makan durian Bali Enak Mantap Enak Boema Gimana rasanya Durian Bali Durian Bali itu enak Legit Apalagi gak disunat Sudah pada Lanjut Oke Jadi Kita bakal melanjutkan Perjalanan lagi Mengitari Tempat destinasi wajib Yang ada di Pulau Bali Oke Stay tune aja Lanjut Perjalanannya Dan akhirnya Kami melanjutkan Perjalanan Untuk melihat Taribarong Dimana Taribarong ini Menceritakan tentang Pertarungan Antara Barong Dan Ragda Dalam tarian ini Barong melambangkan Kebaikan Dan keburukan Yang dilambangkan Dengan Ragda Yaitu Sosok menyeramkan Dengan dua Taring runcing Di mulutnya Menurut Keyakinan masyarakat Bali Kebaikan Dan keburukan ini Selalu berdampingan Atau disebut juga Sebagai Rabi Selamat pagi Selamat pagi Dengan siapa Dengan namanya Dirga Dirga Oke Suasananya Enak banget ini Pagi-pagi Naik beginian Ini namanya Apa Namanya Bugi 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 Wah Di depan Sudah kelihatan Pantainya Nah jadi Disini tuh Namanya Villa Swan Ya beli ya Nah jadi teman-teman Desa Swan Oh Amanan Desa Swan Jadi kalau teman-teman Lagi ada di Bali Cari villa Berkapasitas Keluarga Dua orang Lima orang Bahkan kita aja Yang 18 orang Bisa ditampung Jadi tergantung kita Mau pesen berapa kamar Dan Enak sekali Suasanya Suasanya Biaya Servis Mua luar biasa sih Dan dekat pantai Pastinya Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih Suasana pagi ini Sudah kumpul semua Selamat pagi semua Selamat pagi Sekarang kita bakal lanjut lagi Mengitari Mengitari Untuk melihat Hewan-hewan buas Tapi kita yang dikerangkeng Bukan hewannya ya Ada Fanny Semuanya sudah siap Probeti Agus Siva lagi tidur Yudis Kanu Di sana Libyatika Masa Selamat datang di Bali Wilayah Wilayah Indonesia Indonesia India dan juga Afrika Sudah siap Sudah siap semuanya Siap Dan setelah Setelah satu jam berkeliling Di dalam mobil Melihat beberapa satwa Kita juga melihat Atraksi gajah Hari semakin sore Dan kita Menghabiskan waktu Dengan menikmati malam Di restoran Jemberan Dengan pemandangan pantai Di malam hari Terima kasih telah menonton